Kita freestyle dulu mas! Untuk membuka jalan Kita turunkan Archer Queen Dan 4 healer ya 4 healer aja Nggak usah 5 Harus 4 aja disini Oke Kita biarkan Archer Queen Lalu kita turunkan Rage Bell Untuk mempertahankan Archer Queen disana Memperkuatnya Kemudian Feast di area Pekka, Dragon, dan Monolith Sekaligus disana Untuk melindungi Archer Queen dari kematian Usahakan Archer Queennya bisa menjangkau Town Hallnya disini Oke Disini aman banget untuk Archer Queen kita ya Bisa dapat Monolith Wizard Tower Kita hanya perlu santai aja Nggak usah panikan Nggak usah Ya buru-buru Santai aja ya lah Pokoknya Archer Queen udah pasti aman Untuk sampai ke area Town Hallnya disini Kalau udah Membunyikan Castle Dan menghancurkan Monolithnya Disini nggak usah Freeze Karena disini kita menggunakan Panas Jadi aman aja buat Archer Queennya Nah disini kita hanya perlu bersiap Menurunkan Ritual Spell Tapi sebelum itu kita harus Men-Aplity Archer Queen Pada saat menghajar Town Hallnya Untuk mengancurkan Town Hallnya lebih cepat Dan tentunya disini kita bisa menggunakan Recoll Spell Untuk memanggil kembali Archer Queen dan Healer sekaligus disini Oke setelah itu kita turunkan 5 lagi Ya jangan di sebelah kanan disini Kita turunkan dari area atas Kita turunkan 1 Super Wall Berikutnya disana untuk membuka jalan Lalu kita turunkan kembali Archer Queen dan semua Healernya disana Semua Witchesnya kita turunkan Tambah Healer 1 Semua Root Rider kita turunkan juga disana Dan ini sudah pasti saya jamin rata ya Kenapa saya lihat dari atas? Karena disana ada 2 Archer Multi Archer ya Multi Archer Tower yang sangat merepotkan Jadi kita harus hancurkan terlebih dahulu Jadi ini sudah pasti rata Tentunya kita apa? Kita apa? Kita freestyle dulu bos Iya disini masih ada 10 Sneak Goblin Dan 2 Super Wall Breaker yang kita gak gunakan coy Ya terus bisa disana Nanti kita buang aja ya Gak apa-apa Tapi kalau kalian mau simpan juga gak apa-apa Kalau kalian mau pakai semua Spell juga gak apa-apa Yang penting bisa rata coy Kita buka disini jalan Dan turunkan semua Sneak Goblinnya Dan sudah pasti Wadidaw Mantap you Untuk serangan kita kali ini Berhasil mendapatkan 3 bintang Dengan sangat mudah Oke sapo Mungkin cukup sampai disini saja Untuk video kali ini Semoga bisa berompat Buat kalian semua yang ingin menyelesaikan tantangannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Baik kalian yang belum Jangan lupa juga masukkan kode creator Kiprian Jika kalian ingin berbelanja di Tokyo ya sapo Terima kasih banyak atas support kalian selama ini Wabilai topik wadidaya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam klaser Bye bye Jangan lupa like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya